selamat menikmati selamat menikmati dalam video ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat transparansi pada Touch Bar Android KitKat 4.4.2 menggunakan Galaxy Tab P1000 ini Galaxy Tab P1000 menggunakan Android 4.4.2 berdasarkan Cyanogen Mode 11 kita bisa lihat taskbar tidak transparan white foreground black background jadi dalam video ini saya ingin menunjukkan bagaimana membuat taskbar transparan atau translusions oke selanjutnya pertama kita harus download es file explorer untuk edit file untuk membuat transparan kita bisa download dari Google Play Store klik buka file explorer kemudian kemudian file system sorry directory tab tab system tab system tab system kita akan menunjukkan file file yang akan kita buat ini kita akan menunjukkan file file ini dalam permisi file jadi kita perlu menjadi super user untuk edit file file ok ok go to tools then change root apple to on ok click the root apple and then click the mount read and write see there is there are 3 options here path, radio, and system you can see that the system directory is in ro mean read only rw mean read write so check it to rw on the system folder then see click ok you can change it to you can choose it whether remember to only 10 minutes or remember choice forever ok let's say to 10 minutes so you can edit the build profile just the as not as editor then you need to edit this file you need to edit the ro.config.law.ram make it to false ok 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 change it to false change the value of ro.config.law so unscored.ram to false ok type next you want to save the proc yes ok next again ok 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 let's play ok 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih